Sebanyak 388 CPNS di lingkungan Pemkot Pontianak mengikuti pendidikan dan latihan dasar di Klatsar di halaman kantor Wali Kota Pontianak pada Senin pagi. Dalam di Klatsar ini, para CPNS diberikan pembekalan materi berupa wawasan kebangsaan, etika berorganisasi, serta peningkatan kompetensi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Saat memberi arahan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono meminta para peserta di Klatsar menjaga kedisiplinan dan meningkatkan kompetensi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dirinya juga meminta para peserta di Klatsar selaku calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk senantiasa menjaga sikap dan perilaku, tidak melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik PNS. Serta dalam bermedia sosial, selalu menjaga etika dan cerdas dalam berkomentar maupun memposting segala sesuatunya. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menyeret CPNS pada pelanggaran Undang-Undang ITE. Dengan dilaksanakannya di Klatsar ini, lebih jauh Edi Rusdikamtono berharap dapat meningkatkan kompetensi CPNS, selain sebagai persyaratan untuk perubahan status menjadi PNS nantinya. Indrapon TV memberitakan.